Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi dengan Oncas Kitchen Di video kali ini Mama Onca mau buat puding coklat taro Dengan motif yang cantik dan unik Seperti ini Nah yang mau tau bahan dan cara buatnya Simak terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa di subscribe Like, komen, dan share Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Langkah pertama Kita akan buat puding coklatnya Kita siapkan 2 bungkus nutricial coklat Campur dengan 1 bungkus agar-agar coklat Kemudian Kita masukkan 200 gram gula pasir Tambahkan 1 sendok makan maizena 2 saset susu kental manis Selanjutnya Kita tambahkan 1 liter air Kemudian Nyalakan kompornya Dan kita akan masak Sambil diaduk-aduk Seperti ini Agar nanti agar-agarnya Tidak menggumpal Jika sudah matang Dan mendidih Kemudian kita matikan kompor Kita siapkan 2 buah loyang Yang satu ukuran 24 Dan yang satu lagi ukuran 20 Kita akan buat motif acak Di loyang dengan ukuran 24 Yaitu ukuran yang besar Seperti ini Kita tetes-teteskan saja Seperti ini Kemudian Kita akan tuang Ke dalam loyang Ukuran 20 Yaitu ukuran loyang yang kecil Kita tuang semua Puding coklatnya Jika sudah dituang semua Kemudian kita dinginkan Agar mengeras Nah ini sudah mengeras Sudah dingin Karena ini puding coklatnya Sudah mengeras Kita tusuk-tusuk Seperti ini Bisa menggunakan lidi juga Tujuannya Supaya nanti Lapisan puding taroknya Bisa menempel Dengan lapisan puding coklatnya Ini juga semuanya Kita tusuk-tusuk Di seluruh permukaan Puding coklatnya Kita sisihkan terlebih dahulu Untuk lapisan puding taroknya Kita siapkan Satu bungkus Nutri Gel Plant Satu bungkus agar-agar putih Kemudian Tambahkan dengan 150 gram gula pasir Satu sendok makan Meizena Dan jangan lupa Satu liter Susu cair Pool cream ya Atau satu kotak Ini yang besar Kemudian Kita tambahkan Pasta perisa taro Secukupnya Kita aduk-aduk Menggunakan whisker Agar tercampur lata Sambil dinyalakan kompornya Kemudian kita masak Nah jika sudah matang Sudah mendidih Seperti ini Kita matikan kompor Kemudian kita akan Tuang setengahnya Terlebih dahulu Kedalam loyang besar Yang sudah tadi Diberi motif Dengan puding coklatnya Kita tuang Sedikit demi sedikit Terlebih dahulu Jika sudah dituang setengahnya Kemudian kita akan Masukkan puding coklatnya Yang sudah mengeras Seperti ini ya Pelan-pelan saja Kita masukkan Nah seperti ini caranya Kemudian kita Timpak kembali Dengan puding taro Jika sudah dituang semua Kita diamkan Sampai dingin Dan mengeras Ini sudah mengeras Kemudian kita akan Lepaskan dari loyangnya Seperti ini Caranya ini mudah sekali Ini bisa langsung Menarik perhatian ya Warnanya ya Dan motifnya Langsung saja Kita potong Seperti ini Kita akan coba Rasanya Dan lihat Dalamnya Seperti apa Ini teksturnya Terasa padat Namun kenyal Dan lembut Nah seperti ini Ini cantik sekali Lihat Kenyal sekali Teksturnya Lembut Dan rasanya Pun enak Rasa puding coklatnya Nyoklat banget Dan untuk rasa Taroknya pun Enak banget Aroma Dari coklat Dan taroknya pun Menggugah selera banget Ini cocok banget Buat cembilan di rumah Atau bisa juga Buat ide jualan Teman-teman bisa Mempraktekannya di rumah Semoga video ini Bermanfaat Dan terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa